Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam EtoSenergy Kembali lagi Jumpa bersama EtoSenergy Continuous Learning Saya lagi di Salah satu pembangkit listrik Tenaga UAP Milik PT BA Dan Hua Dian Perusahaan asal Cina Joint venture ya saya kira ya Antara PT BA dengan Huadian PT Huadian Bukit Asam Power ya Ini PLTU 8 Dengan kapasitas 2x620 Megawatt Ini sangat besar ya Untuk ukuran Sumatera Ini ukuran pembangkit listrik yang sangat besar Ya rata-rata Sumatera Pembangkit listriknya adalah Paling besar tuh 110 megawatt PLTU Kemudian Ini yang besar ya 620 megawatt Dengan pembangkit listrik 620 megawatt ini Akan mensuplai listrik yang sangat banyak sekali ya Akan mensuplai ke jaringan Sumatera ya Jadi Dengan beroperasinya COD mungkin ya 2022 Kalau saya baca tadi di blognya CNBC Targetnya 2022 Maret Akan COD Commercial Operation Date ya Artinya sudah secara komersial Dijual listriknya ke PLN ya Nah ini PLTU ini Adalah PLTU mulut tambang ya Kalau itu mulut tambang artinya Tambangnya ada di sekitar-sekitar sini Batu baranya dimanfaatkan langsung ke PLTU nya Langsung diolah Jadi jaraknya tidak terlalu jauh Dekat ya Jadi bisa Menghemat biaya transportasi untuk batu bara ya Ini sangat efisien tentunya Juga sangat menguntungkan buat PT BA Dan juga joint venture-nya dengan perusahaan Cina ya Kita lihat dari dekat ya Di sini mungkin dampak cerobongnya ya Cerobongnya di situ Cerobong untuk buang emisinya ya Sebelah sana Nah kalau kita lihat plot plan-nya ya Ini ada gambar Gambar tiga dimensinya di sini ya Di belakang saya ini bisa dilihat ya Ini Tambang batu baranya ada di sebelah atas sana Lebih dekat lagi Biar kelihatan lebih dekat lagi ya Nah dari atas sana ya Batu bara dikirim pakai conveyor ya Dari sana Ujung sana di atas ya Dikirim ke conveyor Nah terus ada kayak bunker itu Bulat gitu ya Nah itu untuk menampung batu bara Namanya coal yard ya Coal yard supaya tidak kena hujan ya Kalau kena hujan dia Agak sulit dibakar ya Jadi ditampung di coal yard Ada shelter-nya yang sangat besar Supaya dia bisa kering Dan siap digunakan untuk dibakar di batu bara ya Nah dari bunker itu Nanti dipakai coal reclaimer ya Diambil Nanti dikirim ke crusher Nah batu baranya dihancurkan Pakai coal crusher Dengan ke diameter tertentu Mungkin ya sehingga saya itu 2 cm ya Dan diukur kecil-kecil Coal crusher Kemudian coal crusher dikirim lagi ke Conveyor ya Conveyor Nah dikirim ke coal pulverizer namanya Jadi coal pulverizer ini gunanya Untuk menghaluskan batu bara Dari ukuran 2 cm tadi Di gerinda ya Di grinding Pakai kayak bowl meal gitu ya Nah nanti ditiup pakai udara dari bawah Jadi masuk ke boiler itu adalah Batu bara yang bentuknya udah kayak tepung Nah nah udah kayak tepung udah Makin besar permukaan Kontek dengan oksigen nanti ya Ketika dibakar Dia bisa menjadi Lebih efisien pembakarannya Dan lebih tinggi panas yang dihasilkan gitu Sehingga Dengan panas yang tinggi Kayak bubuk gitu Ditiup sama udara gitu ya Jadi Akan sangat panas Nah panas ini gunanya Panasnya bisa Untuk konversi energi di dalam boiler itu Ada konduksi Ada konversi Konduksi Konversi Ada radiasi ya Nah itu bisa teman-teman Lihat lagi teorinya tentang boiler ya Nah ada di super heat heat itu Kita menggunakan Ada radiasi ya Di economizer bisa pakai konduksi ya Nah itu bisa lebih detail Di teori tentang boiler ya Nah Nah dari udah dibakar Di ruang bakar boiler Nanti Nah sisa-sisa pembakarannya itu Di Diolah lagi Supaya tidak Merusak lingkungan Ada namanya ESP ya ESP itu Electric Static Precipitator ya Itu ada di PLTU Nah itu bisa Kalau Ditengok disitu Ada electric Precipitator Yang dekat cerobongnya itu Namanya Electric Static Precipitator Pakai listrik Untuk menangkap debu-debunya Nah Sehingga yang keluar ke cerobong Yang sana Hanya Itu bisa Meningkatkan Apa namanya Lebih ramah lingkungan ya Dengan kadar tertentu CO2 H2S Dan segala macam Nah itu ada sistem fan nya Induction fan namanya ya Nah Nanti Nah itu proses Flu gas nya Flu gas Gas yang dihasilkan dari batu bara Nah untuk boilernya sendiri Nah itu Ada Kalau boiler yang 620 megawatt ini Adalah Boiler yang Super critical Heat ya Super heater boiler Ada nama boiler itu Ada macam-macam ya Ada yang Menggunakan super heater saja Ya Steam nya Temperaturnya Kemudian ada Temperatur yang Sub critical Temperatur super Yang ini Yang super critical Temperaturnya tinggi Sehingga Efisiensi yang dihasilkan Efisiensi energi Itu lebih baik Daripada Boiler yang Temperatur Lebih rendah Itu yang bisa kita Sampaikan sedikit Tentang PLTU Prosesnya Di PLTU Mudah-mudahan Bermanfaat Buat Follower Energi kita Dan sambil Kita juga Membangun Energi Lingkungan Seperti Biothermal Surya Dan lain sebagainya Oke Itu